Blocks Road adalah game yang sangat bumi di Roblox dan pemainnya rata-rata adalah cowok Tapi kalau diartikan artinya adalah buah blocks Cuman ada buah yang lain yang disukai cowok yaitu buah dada Jadi 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 kali ini aku akan mencoba memainkan Blocks Road Tapi sekalian cerita sih yuk lah kita gelapkan Tapi sebelum itu bisa kali ya like, komen, dan subscribe dulu Terima kasih langsung saja kita mulai let's go Oke teman-teman balik lagi sama aku Mr. Who and it's so good to be back Jadi hari ini kita akan bermain game Roblox lagi dengan judul Blocks Road Ya udah banyak sih yang suka aku main Blocks Road Cuma 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 masalahnya aku tidak paham Jadi hari ini aku akan mencoba Kalau misalnya masih nggak paham aku bakalan tanya temanku yang paling gigih gimana Oke 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 teman-teman Kita akan langsung saja mencari dulu Blocks Road teman-teman Hai ya 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 seseru apa sih ini game teman-teman Coba deh kalian tulis ya teman-teman ya Seseru apa game ini guys Tapi kalau dilihat-lihat deh teman-teman ya Memang ngeri sih ini teman-teman Ini ngeri banget teman-teman Dengan player yang lagi aktif adalah 647 ribu orang guys Dan yang lagi game ini 6 juta player kocak Kocak tuh kocak Tapi menurutku ya Blocks Road ini kalau aku salah tolong dikoreksi ya teman-teman Game ini berdasarkan dari film One Piece gak sih? Iya nggak sih? Aku nggak tau guys Tapi kalau misalku salah Coba dikoreksi di kolom komentar itu guys Oke ya disini aku membaca descriptionnya ini Sepertinya ini udah berupdate update 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 Dan bahkan levelnya itu udah 2550 teman-teman Ya sudah lah guys kita coba masuk ke dalam dulu guys Nah teman-teman kita sudah ada di dalam game teman-teman Disini teman-teman ada Pirates and Marines Kita mesti ya mana kocak aku nggak tau sumpah Kita coba Oke Pirates teman-teman Maafkan saya teman-teman Tapi kalian boleh tolong jelaskan ke aku Apa bedanya Pirates dengan apa bedanya Marines ya teman-teman ya Oke terus ini ngapain kocak? Ini basicnya kita ngapain sumpah Aku nggak paham nih Save John PvP Disable Aku taunya bahwa saya ini game bisa PvP PvP-an teman-teman Aduh aku jadi merasa sangat noob banget disini teman-teman Tapi 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 teman-teman Disini kita kalau tidak bermain Kita akan membahas sebuah creepypasta dari game Bloxford teman-teman Ya karena aku kan sangat cinta horror teman-teman Oke oke kita sudah ada di Bloxford Wiki teman-teman Jadi disini ada judul dari seorang yang bernama Ultra Pro The Deaf teman-teman Dia tulis Bloxford Creepypasta Dark Fruit Incident teman-teman Kita langsung saja coba copy paste teman-teman Karena daripada susah-susah ada yang namanya fitur Google Translate teman-teman Jadi kita langsung saja tulis copy paste Kenapa dia malah jadi bahasa Inggris juga Bentar Indonesia kocak Nah ini baru betul Hai saya Mab Ini artinya hai saya Mab bukan hai Mab saya kocak Saya pemain Bloxford berusia 17 tahun di Roblox Wuuuh berarti game Bloxford ini teman-teman Pemainnya itu udah dewasa-dewasa teman-teman Ya terus aku Oke saat ini saya sedang melakukan grinding Jadi build saya adalah Venom Electro Refined Slingshoot and Saber Bentar 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 Yang ini bawa nggak sih Ya kan Kayaknya yang ini bawa teman-teman Oke Saya memutuskan untuk menyikirkan para pembunuh acak yang merusak kemajuan saya Dalam bergerak ke laut ketiga Ini sih kayaknya adalah tahapan-tahapan dari setiap level yang ada di Bloxford ya Sepertinya teman-teman ya Ya banyak kayak NPC-NPCnya atau ya Pokoknya orang yang mesti kita bunuh untuk menjabatkan level Sepertinya teman-teman kalau aku salah Tulis di kolom komentar oke Tapi kemudian aku tersadar Dark Fruit pada dasarnya adalah buah untuk PVP dan berburu hadiah Tetapi juga bisa penggilingan karena kemampuan Elemental Reflexes yang ditemukan di Wiki Bloxford teman-teman Nah disini aku mulai bingung Maksud dari Dark Fruit ini biasanya digunakan untuk PVP dan untuk Bounty Hunting Nah itu aku masih ngerti teman-teman Tapi juga bisa digunakan untuk Grinding teman-teman Karena Elemental Reflexed Ability yang ditemukan di dalam Bloxford Wiki katanya Jadi saya mulai berguling di lot pertama Berguling? Bantal guling? Bukan 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 Maksudnya dia mulai beraksi teman-teman Hanya setelah satu kali mencoba Saya mendapatkan Dark dari Roll teman-teman Ah dia mendapatkan Dark Fruit ini dari Roll kali ya Roll Spin atau Spin Roll aku nggak tau guys Coba tulis di kolom komentar guys Aku kepengen main guys Cuma nggak ada yang ngajarin aku Ada yang mau ngajarin aku nggak Tulis di kolom komentar Please nanti kita mabar Ini usernameku Ini Discordku Silahkan mention aku di Discord Oke Saya memutuskan untuk mengambil tangkapan layar Agar Wiki dapat melihat Tetapi saya melihat ada yang tidak beres Oke Jadi ceritanya Dia mendapatkan Dark Fruit ini Dengan sekali percobaan Terus dia mencoba untuk meng-SS Untuk memamerkannya Di dalam Blocks route Wikipedia ini teman-teman Oke Kita akan coba lihat ya teman-teman Emang ada apa sih nih Bentar Ah oke Terus Terus Bentar Ini kita coba Google Translate dulu teman-teman Hmm Aku jadi pengisaran Ada sosok item misterius di sebelah jembatan Dan kuil tempat Blocks route gaca berada Ah berarti betul teman-teman Dia menggaca teman-teman Saya memiliki server untuk melihat apakah ada pemain yang memiliki avatar ini Dan benar saya tidak ada memiliki apa-apa seperti itu Berarti dia ini bisa dibilang beli private server Dan katanya sih gak ada orang ya teman-teman Saya melihat intent Entitas misterius yang saya temukan disana dan menghilang teman-teman Sepertinya ini adalah jembatan Ini adalah kuil kah teman-teman Atau yang di tengah ini guys Aku gak tau ya Antara ini sih ya guys ya Oke Saya melihat orang itu meninggalkan permainan Ah itu bukan apa-apa Saya kira saya akan pergi ke laut kedua Untuk mendapatkan kacamata angsa Swanglasses teman-teman Kacamata angsa Iya Ini kah? Bukan 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 Segera saya Hendak pergi ke pintu mansion Saya melihat sosok itu lagi Wow Pintu mansion Saya melihat sosok itu lagi Ini kocak Really? Wih beneran ada dong Crispy Saya mulai merasa bahwa buah itu adalah sebuah kesalahan Jadi saya melempar mereka ke dalam kamar swan Karena mengira mereka tidak memiliki level yang cukup untuk masuk kesana Oke Jadi dia itu sembunyi di dalam swan room teman-teman Karena mungkin swan room itu kalau mau masuk itu Mesti ada level yang cukup untuk bisa masuk kesana ya teman-teman Tiba-tiba katanya lampu di kamar dia itu padam Dan ada suara yang memanggil nama dia Matt Matt Oh ya Matt Matt Gitu kan Terus aku menjadi takut dan kemudian lampu kembali menyala Tadinya aku akan memeriksa ruangan tamuku untuk melihat Apakah salah satu saudaraku hanya mempermainkanku dan sebagainya Tapi yang ada hanyalah kekosongan kosong Ya maksudnya ruangan kosong Gak ada kekosongan kosong Kocak Oke Dan tunggu Entitas misterius Dia mulai berbicara kepada saya dan berkata Oke teman-teman Aku sudah dapat ini Ini tulisan macam apa ini teman-teman Jadi tulisannya adalah Kamu capek melawan aku di dalam battle Aku akan berhenti untuk menghantuimu Aku akan mulai menggunakan dark fruit ketika kamu menggunakan buildmu sendiri Oke Ya tulisannya riwa banget kalau dibaca Kocak 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 Oke kita lanjut teman-teman Aku membawa ketapel dan pedangku di satu ku dan tanganku dipenuhi listrik Saya tahu orang ini memberikan saya kemampuan ini Tangan Bukan tangan ini Yang digame Entitas tersebut memutuskan untuk memulai dengan mencoba menerbasku Oke Jadi mereka mulai PVP nih ya Namun aku menggunakan serpent wand untuk menghindarinya Dia menggunakan tinjunya untuk memanggil batu yang rusak Hah? Untuk memanggil batu yang rusak Oh jurus kocak Jurus Dia menggunakan pembakannya untuk menggunakan koruptan roh kocak Sumpah setelah ditranskir kau jadi aneh banget Aneh kocak Tapi tepatnya pada waktunya aku berubah menjadi ular berbisa seperti hydra Dan menggunakan kabut beracun padanya Dia dikurung di penjara yang kosong Tidak ada jalan keluar Tidak ada kelamannya Tidak ada apa-apa Saya tidak sabar untuk menunjukkan ini ke wiki Terus bahas nana scanshootannya kocak Oke teman-teman Ternyata cara mainnya gini Tapi menurut teman-teman gimana creepypasta tadi guys Seru atau nggak sih Menurut itu ya lumayan crispy sih Tapi aku nggak tahu ya teman-teman ya Karena aku kan bukan orang yang memainkan block shoot Coba menurut teman-teman itu hoax Tulis di kolom komentar guys Oke teman-teman Mungkin segitu dulu videonya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan I'll see you on the next video Dan selanjutnya kita mau ngapain lagi di Broxford Coba deh Coba tulis teman-teman Tulis kasih saya ide untuk memainkan game ini Karena saya ingin mengikuti trending sangat Jadi gimang ini ya teman-teman Oke 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 I'll see you on the next video guys Seperti biasa guys Bye